Intro Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini kebenaran beroperasi Top Glove ketika PKPD dibatalkan kata sumber miti. Berita sepenuhnya, kebenaran kilang Top Glove sendirian berhad untuk beroperasi ditarik semula pada saat akhir sewaktu pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD menurut sumber yang mengesahkan perkara tersebut. Jelas sumber surat berkenan yang dimuat naik mereka sebelum ini tidak boleh digunapakai. Ya, ia kebenaran beroperasi dibatalkan kerana tidak berada di bawah senarai perkhidmatan penting dalam SOP MKN Majlis Keselamatan Negara. Ketika konfigurasi sistem terdapat sesetengah pihak atau syarikat, yang dapat memuat turun surat kebenaran tersebut. Tetapi mereka masih tidak boleh menggunakan surat tersebut untuk beroperasi atas sebab SOP, katanya dalam satu respon kepada Malaysia Kini hari ini. Sebelum ini, surat yang dilihat Malaysia Kini menyatakan kilang yang terletak di Klang, selangor itu disahkan telah didaftar dalam sistem pengurusan pintar COVID-19 yang dikendalikan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Miti, serta dibenarkan beroperasi dalam tempoh pelan pemulihan negara PPN bermula 5 Julai. Menurut sumber dari Miti, surat tersebut tidak sah memandangkan prosedur operasi standar SOP sewaktu PKPD perlu dipetat patuhi. Mereka perlu sepatuhi SOP jika mereka mempunyai kilang di bukan kawasan PKPD dan berada di bawah sektor yang dibenarkan beroperasi, jadi tiada isu, katanya lagi. Malaysia Kini sedang mendapatkan maklum balas dari Top Globe mengenai perkara ini. Sumber tersebut menambah ketetapan sama turut digunapakai bagi kilang bukan sektor penting di kawasan PKPD. Dia berkata demikian apabila ditanya mengenai aduan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC bahwa terdapat kilang dan pejabat yang bukan sektor penting dalam kawasan PKPD mendapat kebenaran untuk beroperasi. Menurut MTUC, surat yang dikeluarkan oleh Miti itu bertarik 4 Julai dan membenarkan kilang dan pejabat terbabit beroperasi bermula 5 Julai. Dua kilang dan pejabat itu terletak di Kelang dan Teluk Panglima Kegarang yang terletak di daerah Kuala Langat. Kedua-dua kawasan itu kini di bawah PKPD. Mereka main muat turun sahaja. Kita tak proses dan bagi kelulusan pun. Mereka boleh otomatik muat turun ketika konfigurasi katanya sambil menekankan bahwa syarikat-syarikat itu perlu bertanggung jawab dalam mematuhi ESOP. Pada masa sama, sumber turut melapirkan infografi berkaitan surat kebenaran CIMS 3.0 dari Miti yang boleh dimuat naik oleh syarikat-syarikat bermula 5 Julai bagi lokasi PPN Fasa 1 dan Fasa 2 kecuali bagi lokality PKPD. Sumber dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.